Pemilsa pengosongan bangunan hotel oleh pengadilan negeri Jayapura nyaris ricuh dengan pihak pemilik hotel yang tidak terima hotelnya dieksekusi. Ratusan aparat dikerahkan untuk mengamankan jalannya pengosongan bangunan hotel oleh pengadilan negeri Jayapura. Eksekusi bangunan hotel tersebut mendapat perlawanan dari pemilik hotel yang tidak terima bangunannya dikosongkan, sehingga mengakibatkan kedua pihak terlibat adu mulut, bahkan nyaris ricuh. Namun eksekusi tetap dilakukan oleh pengamanan ketat aparat gabungan Polda, Papua, Danimok yang berjumlah 140 personel. Eksekusi dilakukan lantaran hak waris tidak ingin mengosongkan hotel tersebut dan masih menduduki lokasi padahal secara hukum tempat tersebut sudah sah milik Elpina. Berdasarkan surat pemenang lelang, disalah nomor 242 garis miring 81 garis miring 2019 per tanggal 16 Juli 2019. Kalau diputus pengadilan itu bukan perkara. Kami melakukan eksekusi ini hasil lelang yang nomor itu tadi. Jadi kami turun ini bukan hasil perkara, ini hasil lelang. Dan lelang itu sah, itu juga putusan negara. Terus perlawanan yang dilakukan oleh pihak termohon yang sudah dibatalkan kemarin, ditolak kemarin, itu tidak mengalangi eksekusi. Menjalankan tugas pengamanan saja, mendampingi dan memberikan BK pengamanan intinya bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri Jayapura itu harus berjalan lancar, aman, dan tertidur.